Intro Akui sang suami manja mendadak Syahrini disebut tak sopan kalah lakukan hal ini pada Reino Barak Dapur berita artis terkini Duster Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini Perangainya yang dingin akhirnya lulu dalam pelukan artis fenomenal Syahrini Reino Barak sontang berubah menjadi sosok laki-laki yang manis dan humoris Dirinya kerap kali membuat istrinya tertawa Ada-ada saja tingkah Reino Barak yang berhasil membuat Syahrini semakin gemas dengan suaminya Diakui Syahrini bahwa suaminya itu adalah sosok yang manja Makan pun disuapi kakak Issyahrani pamer potret menyuap sang suami Justru Syahrini tuai kritikan pedas dari netizen Ia pun disebut tak sopan pada suaminya Dilansir dari tribunmedan.com pasangan Syahrini dan Reino Barak Memang sering jadi perbincangan publik Apalagi keduanya disebut sebagai pasangan mewah dengan kekayaan Syahrini Disebut-sebut tembus 208 miliar rupiah Syahrini pun mengatakan Reino Barak adalah tipe suami yang manja Baru-baru ini netizen pun bereaksi soal tingkah Syahrini Yang suapi Reino Barak makanan sisa sampai disebut tidak sopan Syahrini dan Reino Barak menjadi salah satu pasangan paling fenomenal pada tahun 2019 Pasalnya pernikahan Syahrini dan Reino Barak yang digelar secara tertutup itu Di masjid Tokyo Chiami Jepang itu jauh dari sorot media Bahkan awalnya Syahrini dan Reino Barak tampak menutup-nutupi hubungan mereka Namun usai resmi menikah Syahrini dan Reino Barak kerap membagikan momen kemesraan sebagai pengantin baru Baru-baru ini Syahrini memamerkan momen buka puasa bersama sang suami di restoran milik Reino Barak Pasalnya bulan Ramadan tahun ini menjadi kali pertama untuk Syahrini dan Reino Menjalani ibadah puasa sebagai suami istri Momen ini lantas diunggah penyanyi berdarah Sunda itu dalam akun Instagramnya melalui fitur Instagram story Reino Barak dan Syahrini Usai hidangan buka puasa siap Syahrini tampak mesra menyuapi Reino Barak Gimana rasanya tanya Syahrini kepada Reino usai menyuapi sesendok mie Oishi enak dalam bahasa Jepang jawab Reino Barak Namun ada satu momen yang mencuri perhatian yakni kalau Syahrini menyuapi Reino Barak sesendok nasi kari Hal ini karena Syahrini tidak menyuapi Reino Barak dengan nasi kari baru yang disendok dari piring Pelantun lagu Cinta Kukandas ini justru menyuapi suaminya dengan nasi kari sisa yang sudah ia cicipi Dan masih ada disendok Ini adalah kari rice itu berasal dari Jepang Ini adalah kesukaan suami Pak RB suka banget kari rice disini Kita coba ujar Syahrini mencicipi sedikit lalu menyuapkan sisanya kepada Reino Lebih lanjut Syahrini menjelaskan Reino Barak tipikal suami manja yang sangat suka disuapi oleh sang istri Pak RB ini mulutnya makan apa aja apalagi dari tangan istri Semua makanan yang ada di rumah juga diracikin dari tangan aku Kalau enggak dia belum makan manja ya Pak RB jelasnya Sikap manis Syahrini ke Reino Barak ini justru menuai kritikan Pasalnya perlakuan Syahrini pada Reino Barak kembali diunggah oleh akun Instagram Ad Reino Syahrini Geluhan Syahrini Syahrini sebulan Jakarta curhat pada Reino Barak kalah di apartemen mewahnya Akhirnya penyanyi Syahrini kembali ke Jakarta Indonesia setelah tempat tinggal di Singapura bersama Reino Barak Namun saat kembali ke Jakarta penyanyi yang disapain jazz itu malah menggeluh Ternyata Syahrini mengeluhkan pemandangan dari apartemen mewahnya di Jakarta Sudah selama hampir 6 bulan lamanya Syahrini dan Reino Barak tak menginjakan kaki mereka Di Indonesia lantaran sementara waktu memutuskan untuk tinggal di Singapura Alhasil setelah sekian lama tak bertemu inches pun langsung melepaskan rindu bersama keluarga besarnya Yang notaben tinggal di Indonesia Meski bukan kali pertama pergi meninggalkan keluarga untuk tinggal di luar negeri Tetap saja inches tak mampu membendung kerinduannya terutama pada sang ibu Dan juga Aisyah Rani Apalagi di Ramadan dan Ilul Fitri tahun ini inches tak pulang ke rumah ibundanya Lantaran mendampingi Reino Barak Sudah cukup lama ditinggalkan tampak lewat ungan story yang dibagikan di akun Instagram pribadinya Syahrini dan Reino kembali ke apartemen mewahnya Sambil bermincang dengan sang suami inces menunjukkan suasana kota Jakarta Yang sempat dikeluhkan inces lantaran pemandangannya Langitnya kok gak biru lagi ya kemarin sempat biru nih keluh inces Karena udah rame saut Reino Barak Apanya yang udah rame Jakartanya jalanannya gak sih sepi sih sayang Terang inces Seperti yang diketahui bersama Syahrini dan Reino Barak memang tinggal di kawasan elit apartemen Kraton Plaza Yang kabarnya dibantrol 138 juta per meter persegi Satu uniknya Sementara luas apartemen Syahrini tersebut kurang lebih 660 meter persegi Jika ditotal harga unit apartemen Yang jadi di kediaman pasangan itu adalah sekitar 91 miliar rupiah Berada di daerah tan lantai ke-51 melalui dinding kaca apartemen inces dan Reino Terlihat dengan jelas pemandangan kota Jakarta dari ketinggian Sebelumnya Sebelumnya kepulangan inces langsung disambut keluarga dan kerabat dengan mengadakan halal bihalal Dilansir melalui unggahan di akun Instagram pribadinya inces mengadakan acara makan bersama Dengan ibu dan juga Aisyah Rani, kakak ipar serta sejumlah sahabat Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.